Sudah jelas bahwa lama-lama sepakat perbuatan semacam itu dilakukan sebelum hari Jum'ah, berarti hari Fomis. Bukan berarti disunankan atau diakhirkan pada hari Jum'ah atau Fomis, yang penting ketika dalam keadaan saja. Tidak harus dengan hari apapun, hari apapun. Nah, karena sekarang ini ngedok ikuku pada hari Sabtu ini dia akan kerusakan. Nah, itu tidak ada dasarnya. Nah, ya enak sih, apa itu namanya, karena ini ngedok ikuku pun iku hanya jeno Senen, jeno Fomis dan Jum'ah, silakan. Nah, ini juga dari sisi orang yang mengetahui tentang rahasia, hari rahasia, apa itu jenis ini. Karena ilmu dan ilmu klinik, ilmu klinik sih, urusannya kalau jeno. Nah, orang-orang yang mengetahui ini, saya karepotan ketika akan mantu, selalu. Tidak boleh kalau tidak berlaku kembali, Bapak Ibu, 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 Bapak Ibu. Bapak Ibu, BAPш pakaian Terus ini sudah ternyata, bahwa ternyata iniür milik lagi, Ketuk lagi simpani, itu sukih, kita bisa melarat, paham kejengaja masuk, Makanya seperti Seh Abdi Hasan Nasadidi, seorang Mursi Torekof Saliliah, rumahnya itu seperti istana. Kemudian beliau itu tumpahnya itu brandi, jarannya lorobu, bagus-bagus. Jalan brandi itu biar ini soke. Kalau tidak soke, ya dokar. Dokar, ya jaran menodak. Kalau hebat juga, pakaiannya itu luk. Jadi kalau saya sadar ini, jeneng-jenengnya itu dia ikutin samikali, lihat-lihatnya itu sepulchilan. Ngerti ya, akhirnya itu dulu ada butuh ke ruang. Nah, kalau yang ngerti ini, dia ngaksin nyumbang, ngaksin kayak apa, sepuluh ewi, jadi kayak rugi rawani itu. Nah, aku anjirin, aku anjirin, sepanis tidak tahu. Tapi lah, anjirin, kalau bini rawak-rawak, sarungi ngeluh ending lah, kayak sepuluh ewi, upah antesong ini. Nah, ini kepenting. Ada hadis lagi yang menunjukkan keutamaan surban. Nah, keutamaan surban dari Tobronia dan Abidardak. Abidardak ini aku seorang yang hitung, yang dijadikan saudara dengan Salman Al-Farisi oleh Rasulullah. Biasanya, kebiasaannya Rasulullah ini, dari jauhan yang tidak punya keluarga, misalnya ini, saya jadikan persaudaraan, tidak ada persaudaraan. Ini aku senengkan, saya tanya, saya jadikan sepulang. Pada hari Jumat, Allah Ta'ala akan selalu memberi rahmat. Malaikat akan selalu minta maaf kepada orang-orang yang memakai surban. Jadi, dia memuliakan kepada orang-orang yang menggunakan surban. Apa yang dimaksudkan surban? Gini ku, mayat ama biara rasi. Apa yang diledakkan di atas kepala, itu sudah dimaksudkan surban. Nah, kita ini ku apakah surban? Kita sudah surbanan. Opcah ini ku sudah surban yang, surban jadi. Surban yang langsung, gak usah di uwar-uwarna yang agen jadi. Karena yang terpenting ini ku, menutupi kepala. Sedangkan model dan bentuknya, ini ku disesuaikan dengan daerah masing-masing, disesuaikan dengan budaya. Makanya, disini ada namanya pekik budaya. Bagi, budaya itu menjaga kebudayaan, si pun, berbeda kebudayaan semacam. Ini perlu. Maksud. Jadi, disini pakai kopiah, kalau ada kopiah putih, kalau kopiah hitam. Ya, ini kebudayaan ini sudah dianggap surban. Jadi, yang dimaksudkan, jangan sampai kita sholat tidak usah pakai kopiah. Nah, ini kopiah ini sudah masuk surban. Nah, di Mekah saja itu tidak berbeda. Kalau Saudi ini sudah dianggap surban yang biasa, tidak, tidak. Surban ini sudah dianggapkan, terus dianggapkan, dianggapkan, pelengkungan itu. Nah, dilakukan pada setiap warna ini coklat, penuh hitam. Nah, ini perintah. Perintah menutupi wajah, menutupi kepala ini perintah. Cara tak abutnya. Terus takunnya apa? Kita disuruh menjaga hal-hal yang bisa mengakibatkan sakit. Ini pun juga kesehatan. Nah, terus kengkeng kusnul hayah, ini pun penampilan yang baik. Nah, kemudian hal itu terjadi. Kenas, berakhlaklah dengan penampilan yang baik, berakhlaklah dengan selalu menjaga kesehatan. Berakhlaklah menjaga kerabian. Dan di dalam ajaran menggunakan surban disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ini berarti kau juga demikian, berakhlaklah seperti akhlaknya masyarakat. Selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syari. Berarti jangan sampai engkau menjadi orang yang model-model marakno-modal ma-dek. Itu dulu ya. Udah. Udah terus dikini, orang-orang berdasar buat surbanan, apa cobahan. Itu gak berakhlak. Karena apa? Gak mengikuti budaya yang rindu. Jadi kini ini kurangnya mencoba mencoba. Lalu enak-mekah, kalau enak harus dicoba. Menyesuaikan budaya disana. Nah, ini kadang-kadang kita gitan itu setelahnya nanti arah terus dari ajaran Islam. Bukan gak ada Islam itu mengajarkan untuk menggunakan jobah. Itu budaya. Nah, disini budaya ini pakai sarung. Ya pakai sarung. Menukai lah. Menurutnya sama mereka tahu yang mereka gusur. Mereka ada jobah ini mereka tahu. Walaupun di Arab itu lama. Mereka ada yang tengah-harap setahun. Mereka mulai lakukan kebuahan terus ya. Lupa nih. Ini menjaga lah. Dari sini pula sampai di dalam vodgeh diajarkan muru'ah. Sampai orang yang tidak muru'ah tidak bisa menjaga harga diri. Tidak bisa diterima di dalam sahadahnya. Luh muru'ahnya bagaimana? Muru'ah itu melakukan perbuatan yang sesuai dengan kondisi dan tradisi dan sesuai dengan anu'ah itu namanya karakternya dia. Pangkat TDAE. Mereka ada kaya itu melok-melok apa aduh dorok orang muru'ah itu tidak pantas. Tidak pantas. Muru'ah ini itu dikunjokkan budaya itu tradisi yang kepandasan. Makanya surban walaupun diberintahkan jangan terus panjeningan leperlek surban surban sunganum kematan. Tidak. surban itu terlalu tutup kepala. Dimana tutup kepala ini sudah diketahui surban yang modelnya bermacam-macam. Tidak ternyata. Misalnya sepaknya ternyata ini pun surban ini benar. Tidak ternyata. sakit paham. Tidak ternyata. moh itu surbanan terus akhirnya pakai surbanan ini pun bonten-bonten bonten-bonten bonten bonten-bonten ini. berjalan makan. Kan selalu berbuah buah buah pepiyahan yang rapi mereka apa? Itu akan makan menghadapi nikmati pengheran dimana ini hidangan sokong pengheran. menghadapi dateng segunyuk ini paham. Waisaykhani anabirairota izakana yang mucumah karena alakulibabin min abad bin masajid malah ikatun yak tubunan nasa alakul terima nasi wihim. Izakana yang terima rikan dinamu poyam mucumah karena ono iku alababin ingatasi lawan siji min abad masajid kan tetap saya melawan masjid sepamalaikatin malaikat yang digunakan dan sepamalaikat anak saya menunjukkan laku terima nasi mengatasi kira-kira ini derajati menunjukkan di awal ini al-awal bukan awal bala awal jadi kita tahu di dalam jumatan ini kesunatan berangkat yang semenjak pagi semenjak pagi awal lati jinodin aduh berarti malai jinodin dan iku mulai pajak selamat menikmati